selamat menikmati kejauhan takutnya nanti macet dan tapi ternyata tidak suatu kebanggaan kebanggaan kok kebanggaan suatu kebanggaan hari ini saya ngelewatin apa dari setiap budi ke Cibiru ngelewatin caham ke caham terus lewat uber jalannya lowong aja jam segini lagi kalau malam ya iya masuk akal jam segini co suatu kebanggaan jalannya lowong pisang tadi anjir lancar bisa lari-lari 40 60 lah biasanya emang nggak bisa aja bentuk-bentuk 30 udah paling kencang terus depan berhenti lagi macet berhenti lagi maju mundur gitu doang aja tapi untuk hari ini tidak saya melihat fried chicken jadinya lapar mataharinya terang cuma kelegar panasnya pun terasa enggak ada warteg daerah sini sih wuuh lapar dong belum makan dari pagi bangun tidur langsung kesini dan inilah dia bengkelnya aku panas aja panas aja panas 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 motornya ini jadi ya kayak gini motornya sekarang mah udah hampir berapa bulan pakai dari bulan Maret dari yang pertama tuh motornya tadi anggurin enggak dikerjain beberapa bulan eh pas jadi ngadat lagi akhirnya dibawa ke sini ini mesinnya lagi dikerjain tinggal boringnya doang jadi tunggu boringnya jadi baru mesinnya dirakit nggak ada mesin aja udah belukan enggak kepake berapa lama ini beres kita rapi-rapihin semua lagi ah udah terbangkalai berapa bulan di motor jadi bukan kalian doang yang kangen saya juga kangen sama nih motor Oke jadi untuk hari ini kita lihat dulu motornya mesinnya di atas nanti mungkin apa sama orang dilihatin sama saya dilihatin mesinnya di atas lagi kebongkar jadi untuk video kali ini kita cuma ngeliat progressnya aja motornya udah apa kayak gimana nanti ini untuk selanjutnya kalau udah siap semua part-partnya siap rakit mesin baru kita bikin videonya lagi Oke jadi motornya kayak gini keadaannya sekarang terbengkalai berapa bulan di atas nanti kembir debu semua cukup kotor pokoknya tungguin aja tinggal udah udah jadi udah beres mesinnya baru kita bikin videonya lagi oke oke kita bikin kasih bagus bener-bener sekalian kita kasih kita jadiin bagus bener-bener sekalian biar setiap sekali bongkar jadi enggak perlu bongkar-bongkar lagi menunggu dari mana kenokan jengit itunya digantinya pakai n-mac ini alat-alatnya mikrokas namanya ini dijual mikrokas kemarin beli cuma pakai bentar doang anjir beli 1,8 cuma dipakai pakai berapa jam doang ganti lagi baru buat speknya mah apa aja yang diganti apa aja yang dirubah nanti aja kalau mesinnya udah siap rakit udah siap naik nih headnya klipnya naik tapi cuma berapa doang nggak terlalu gede pistonnya mah kecil tapi nggak ada pistonnya disini nih ada dusnya pakai motawan pistonnya ukuran ukuran 62 kecil dah pistonnya nggak usah gede-gede buat hariannya pokoknya nanti dia naik struk naik struk nanti jadinya berapa cc pokoknya nanti aja kalau udah siap rakit semua mesin baru kita lanjut lagi Oke nah ini ruang benda nya jadi bengkelnya tuh lengkap anjir ada dino di sebelah sini tuh bubut bubut kolter semua pokoknya lengkap di atas bengkel ini dia ini motor garapannya lagi di bercakap anjir yang bikinnya kita lihat ini anjir ini memaking head on anjir tuh arah serbos nah kebaca enggak anjir nih mas pek head on punya nih anjir Hai monosoknya pakai Rite GP telaknya pakai rcb-rcb di ripen banyak diablo cuma yang ukuran kecil depan belakang nih setelan-setelan tailook ganteng anjir makinnya cuman ini nggak kepasang pasang bodi karab lagi didain dengan ini cuma kebak batoknya doang sih yang kepasang tuh airbrush batoknya ini bodinya airbrush headlampnya pakai making yang LED tuh ganteng anjir kalau mesinnya ini jangan ditanya tuh masa ya motor udah ganteng kayak gini mesin standar ya kan tuh BRT dia pakai BRT super keramik seri ukuran 57 kalau headnya dia pakai S&D tuh jadi headnya atasnya pakai S&D ini boringnya pakai BRT kalau kebawah enggak tahu uh ini tadi habis didaino cuma lagi istirahat bentar ini dari sebelah kanan senang anjir lihat emek King kayak gini tuh tampilan-tampilan apa ya setelan ala-ala ala-ala road race lah kalau ketimbang tailook ya tailook juga ganteng sih cuma saya lebih lebih suka ke setelan road race kayak gini ban gede ini bukan setelan tailook deng ini mah ban ini ban standarnya ini 17 lebih senang setelan road race kayak gini lebih apa ya keren ganteng ah pokoknya cakep lah kalau tailook tailook juga ganteng sih cuman kalau selera saya mah lebih ke road race lebih senang jauh ketampilan road race kali pernah pakai nisin depannya buh emek King spek head-down ini mah footstepnya aja underbun pakai rcb full rcb endel semua pengereman pakai rcb kiri-kanan buh ganteng anjir nih pakai jalan-jalan sore nih enak nih jalan-jalan sore ya kan ini sayang emek King yang dulu udah dijual padahal kalau dibikin kayak gini cakep dulu mah punya emek King cuma enggak dibikin setelan protes kayak gini karena emang dulu motornya dipakai bucin tiap hari pulang pergi kampus bucin jadinya kalau pakai underbun kayak enak kalau buat bucin mah karena capek kau pakai tempatnya step underbun ganteng gini bos deh gimana lagi coba bengkel lengkap kayak gini kan pengen dino turun kebawah pengen bubut tinggal kesebelah bengkel di atas jadi nggak perlu kesana kemarin ini nama bengkelnya tuki speed concept tuh alamatnya di kampung babakan Sumedang kayak masuk Sumedang gini berat ini Cinum Oke jadi motor yang WR tuh tinggal boringnya aja itu tadi mesin colternya lagi service tinggal boringnya aja udah jadi untuk WR kita bikin full pokoknya sampai rasionya juga biar sekali sekalian bongkar ya kan jadi biar sekalian bongkar sekali enak cuma untuk seher kita pakai seher segera kecil tetap enggak usah gede-gede lah buat harian mah nih acunya belum dilihatin lupa nah ini acunya ini kelihatan nih arah share rsi interkelatan ya arah share rsi super2 rsi super bos bukan RC Mini kalau yang punya saya akan RC Mini ini rsi super huh lengkap sama ininya juga nih setelan dengan rotres rotres tapi buat harian Nah kalau ini MX new MX new 135 tuh tuh mesinnya semua koltar mesin ini semua lengkap jadi disini tuh spesialis MX semuanya ada MX Jupiter MX nah ini ada lagi kalau lima yang buat kepercayaan nya nih yang tapi udah ganteng juga sih udah full airbrush terus velg udah eh bukan RCB deng velgnya pake ini pake velg fiction lama di ripen fiction lama kalau ini kayaknya buat hari-hari ya karena setelannya udah lengkap lagi kali pernya cakep nih 4 piston RCB kalau itu motor antik-antik tapi racing konsepnya C70 mesinnya Grand atau Grand atau Supra ini kalau dilihat-lihat sih supra fit kayaknya eh tapi ini enggak tahu bukan kayaknya enggak tahu mesin Grand atau mesin supra 100 pakai air cooler atau oil cooler juga ini berarti speknya bukan spek main-main ini mah jangan dilihat dari tampilannya doang sih tampilan boleh tua tapi mesinnya belum kalau ini ninja kebok ninja modif trail ini pakai rangka ori minjanya kayaknya nih minjanya yang lama yang belum super tips pakai buat trabas kayaknya ini singaranya pakai replika yes di depannya pakai copotan CRF 150 wheelsetnya juga copotan CRF 150 ini bodi pakai KTM KTM lama nah kalau ini motor balapnya ada tiga MX King 3 tuh ada satu lagi yang jupiter MX-135 cuma enggak ada taruh dibawah betul balap buat balap balapan buat kebut-kebutan teleponnya aku CNC apa ini cakep anjir veletnya kalau ini emek King 275 cc enggak tahu lagi bermasalah apanya lagi dibenerin ini juga spek hedon ya dari mesin tampilan semuanya sosoknya audience all-in separator GP biasanya di tempat tempat tempatnya di tempatnya Hai sangat motor soalnya ini cuma lagi kebongkar nggak bisa cek sound kemarin mah sempat dengar suaranya tuh strukan cek pakinya pakinya tebal kayak gitu berarti strukan sekarang kita pulang udah maghrib nggak rasa anjir tadi tidur bentar jam dua jam kalau nggak salah sih ngantuk cu oke jadi sekarang kita balik tadi kan udah ngeliat motornya udah ngeliat kondisi motornya kayak gimana jadi kayak gitu kira-kira kondisinya terbengkalai beberapa bulan dari bulan Maret kalau nggak salah dari bulan Maret gitu sampai bulan saya sampai sekarang lah jadi permasalahannya tuh di awal yang pegang pertama tuh duitnya diambil dibawa kabur gitu ya ditipu lah itu jadi saya ngasih duit buat belanja part-partnya alat-alatnya nggak dibelanjain malah dikartongin duitnya jadinya gitu terus bengkel yang kedua yang kemarin itu orangnya tersibuk karena dia emang nggak full ngebengkel jadi dia itu emang kerjaan utamanya kan guru jadi harus pagi harus ngajar sampai ya siang atau sore lah belum nanti siang sore ngerjain ini itu lagi kan jadi akhirnya motornya terbengkalai nggak kepegang selama berapa bulan jalan yang ikutnya akhirnya dipindahin ke bengkel yang tadi dan disitu juga lagi dikerjain ya lumayan lama karena kan kelihatan sendiri tadi garapan mesinnya banyak jadi ya harus bergantri dan disitu juga emang garapannya itu rata-rata mesinnya yang digarap tuh ya generasi Jupiter MX kayak MX135 sih paling banyak MX new MX old juga terus MX King yang sekarang yang lagi rame memang jadi tadi lagi ngegarap MX King banyak sama mesin MX new juga jadi ya bengkel itu spesialis mesin MX baguslah sebenarnya mau bikin dari dulu sih dari dulu tuh mau bikin disitu cuma waktu itu tuh apa mikirnya anjir jauh Cok setiap Budi Cibiru kan ya cinunu kan jadinya ah yaudahlah yang deket-deket aja eh taunya kayak gitu dan ya akhirnya kembali juga ke bengkel yang tadi itu kebengkel langganan dari zaman masih masih pake MX sering kesitu dan akan mikirkan Oh ya disitu kan garapannya emang rata-rata kan mesinnya mesin generasi MX fiction old kayak gitu kan jadi ya mending kesitu aja biar lebih mengerti lebih paham dan itu lagi dikerjain tapi masih ngantri kan karena banyak garapan jadi itu dia penyebabnya kenapa lama motornya terbengkala yang kedua tuh ya itu mekaniknya sibuk sama ya akhirnya harus ngumpulin duit lagi kan buat beli part-partnya kan alat-alatnya lagi karena sama yang pertama tuh dibawa lari duitnya jadi akhirnya harus ngumpulin duit lagi makanya ngerjainnya santai gitu kan ngerjain ini tuh beresin itu mah anjir nggak habis 500 ribu tuh kalau habis 500 ribu doang mah udah jadi dari kemarin aja jadi ya gitu harus ngumpulin duit juga kan kayaknya rada lama kalau duit-duitnya turun dari langit mah cepat aja sehari juga jadi dari akhir itu kondisinya udah dilihatin kan VRnya kayak gimana kondisinya pokoknya nadi paling balik lagi ke situ kalau apa semua part-part mesinnya udah siap rakit itu tinggal nunggu boringnya doang nih boring sama no kenas karena kenasnya ganti lagi akhirnya enggak pakai BRT pakai yang custom aja untuk speknya apa rupanya mah nanti aja kalau udah beres udah naik mesin baru dibahas oke jadi cukup sampai di sini aja untuk videonya hari ini kan udah sesuai janji ngeliatin kondisi VRnya kayak gimana pokoknya ditunggu aja kalau emang videonya belum ada ya berarti motornya belum jadi karena kalau motornya jadi udah udah pasti dibikin video jadi ya nggak usah nanya-nanya lagi soalnya yang juga musing-musing mikirnya cuw habis motor nggak jadi 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 aja jadi 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 ditunggu aja nanti videonya kalau emang udah beres pasti tayang oke see you next video selamat menikmati